mending licit atau kita licit dulu deh coba ya mencoba peruntungan guys mencoba peruntungan oke oke kembali lagi channel masing-masing channel free player yang rajin menampung hanya untuk keampasan oke sekarang kita ada di game alpha spoiler nah di video kali ini aku bakal nyobain lagi untuk Proofing battle ya Proofing battle ini yang minggu ini ya minggu ini itu atribut yang di buff adalah book sama dark kalau kalian mau pakai yang book bisa pakai si siapa ya book yang bagus ya kalau dark kan banyak ya dark pakai tiranitar juga keren ya tapi ini aku enggak punya ya Pokemon book enggak punya Pokemon dark juga enggak punya ya jadi aku mau nyoba pakai line aku aja cuman aku udah ngeliat katanya tutorialnya kayak gini coek tutorialnya itu yang penting kalian punya Pokemon yang punya tidur ya ini kan spore punya spore habis itu kalian harus punya Pokemon yang high speed terus punya licit ya licit ini si kalirex punya aku kan terus sama Pokemon yang bisa buff yang bisa buff ada dua ya ada si Dragonite ada si eh siapa namanya Gyarados ini sebenarnya bisa eh buff juga ya jadi kita tidurin terus habis itu kita buff pakai si kalirex kayak ini aku bawa si tiranitar buat jaga-jaga ya buat tiranitar buat jaga-jaga doang hyper beam sandstorm 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 juga keren ya kalau bisa pakai sandstorm gitu cuman nanti mati duluan cok yang penting harus nidurin dulu baru kita kasih licit Oke kita proofing battle kita masuk ya 500.000 untuk Pokemon yang kita bawa ini ya oke eh aduh mending toxic spike ya mending toxic spike daripada bawa galarian Zapdos kayaknya ya kita bawa toxic spike juga tidurin licit toxic spike atau toxic spike dulu Oh aku tahu jok toxic spikenya itu kita kasih ejek button eh berarti galarian ini enggak kita bawa dulu kita pakai ini dan sini ya kita Pak taruh ejek button ya jadi nanti dia harusnya bakalan pindah kalau diserang jok bakalan pindah oke kita coba deh pakai teori ini ya bisa atau enggak 123456 oke udah oke nah terus eh kalian harus ngalahin semua trainer yang ada di sini kalian cuman bisa lima kali heal ya terus kalian harus ngalahin semua trainer yang ada di sini nah trainernya itu ada yang oren ada yang red sama ada yang purple kutu atau ungu ya nah yang purple itu harus kalian kill duluan karena itu yang paling gampang ya ini kan oren oren ini nah ini ada purple nih purple itu kita kalahin semuanya dulu oke ini oren ada purple paling ujung dan nanti kalau kalian bisa ngalahin semuanya itu bakal apa namanya ada notifikasi ya kalian bisa ngalahin semua trainer itu bakal ada empat pokemon legendary yang muncul nah empat pokemon legendary itu bakal dapetin shard ini red ini oren ini red red wah kenapa yang red kayak banyak banget ya purple oren oke kita abisin yang purple dulu ya kita coba yang yang paling gampang dulu nah ini kayaknya enggak enggak ada mega ya dia jadi langsung kita coba oke dia oh aduh dia poison jok tahu gitu emang yang pertama bagusnya yang bisa tidur ya harusnya ya tapi enggak papa kita kasih kita kasih toxic spike aja ah nggak sempet eject button udah ini dulu ya jadi kita kita tidurin dulu kita spore oke terus kita pindah ke kali Rex kita kasih licit oke terus kita buff kalau kita buff kuat enggak ya kita buff dulu waduh lupa dia dark ya mati langsung dua pokemon kucok sayang sekali guys sayang sekali harusnya tadi kalau bawa galarian Zapdos lebih GG ya kalau lawan dark ya oke untung aku normal bang dan ini ada licitnya ya aduh kena badly poison oke nggak papa dia harusnya nanti mati sendiri oke udah kita coba outrage aduh nggak sakit sama sepeng nggak sakit gimana coba aku mau tutorial kalau kayak gini Jok salah milih aku masalahnya nggak apal nama-nama Pokemon coy nggak apal nama-nama Pokemon jadi dia tuh elemennya apa itu aku masih nggak ngerti Jok kalau aku ngeliat di grup caranya kayak gitu tadi ya yang kayak yang aku bilang tadi jadi kalian harus bawa Pokemon yang bisa nidurin sama Pokemon yang bisa licit sama yang bisa buff jadi ada tiga kuncinya tuh tidurin licit terus buff oke karena ini ada darknya ya karena ada darknya jadi enak dia nih si tiranitarnya wah dia pake licit lagi ini kamu nggak ngerti nih bisa atau nggak ya pake solo tentacle kayaknya tentacle harus dikasih licit kayaknya ya biar lebih enak gitu ketimbang bawa giga drain kan ini aku kebantu banget sama poison poisonnya si ini nih poisonnya si deoxys oke kita tidurin oke kita tidurin oke kita tidurin grod oke grod masih tidur dia tidurin lagi kalau misalkan si tapi aku kayaknya touchscroll ini nggak bisa pake licit deh kayaknya ya kayaknya nggak bisa tapi harusnya bisa jauh soalnya grace loh masa nggak bisa kita coba abis ini keluar dulu terus kita ganti oh kayaknya skillnya nggak bisa diganti juga ya skillnya kayaknya nggak bisa diganti jadi untuk yang minggu ini ya aku harus pake skill yang ini yang udah aku pasang tadi ya oke nah masalahnya hexnya ini cuma ada 10 sisanya aku harus ngalahin mereka pake si giga drain giga drain nggak bakal efektif kecuali ketemu pokemon pokemon ini ya oke tapi aduh kok nggak bisa nggak bisa di sleep co wah wah waduh waduh oke mati dia ini harusnya bisa kita sleep dong nice untung bisa di sleep co udah kalo nggak bisa di sleep kita yang mati ini hmm gagal lagi co sporku kok bisa gagal coba oke tapi kita menang ya menang cuma pake touchscroll doang ini kita nggak bisa ganti susunannya ya susunanku kayaknya salah deoxys pasti mati ya eject button aku kira bisa langsung ganti gitu ternyata nggak co oke kita coba balik lagi ke heal tapi kalo untuk ngalahin semua trainer kayaknya aku tetep nggak bisa co tapi udah ada ya orang yang bisa ngalahin semua trainer itu gila banget sih kalian harus pake pokemon pokemon yang tricky tricky gitu co pokemon pokemon yang bisa nidurin apalagi kalo punya satu pokemon yang bisa ngasih lead sheet bisa nidurin bah itu enak banget cuman yang bisa nidurin itu nggak semuanya bisa ditidurin pake spore ya kalian harus bawa yang mungkin untuk jaga-jaga kalian bawa yang punya hypnosis gitu hypnosis kalo nggak sleep powder gitu cuman sleep powder atau hypnosis itu kan nggak 100% ya jadi ya tetep hoki-hokian ya oke kita coba lagi cari yang purple yang purple aja udah kesulitan gimana aku mau ngalahin yang red ya nah ini purple nih purple kita bunuh dulu grow lead dia nggak ada meganya ya nggak ada meganya toxic spike untung dia pake helping hand cok ejek button nih gimana ya cara ngaktifinnya ya kita keluarin si tiranitar tiranitar kita pakein si ini ya oke kita sleep bisa nggak kita sleep hmm 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 kita kasih lead sheet oke dia masih ini kita buff hmm hilang udah hmm langsung astral barrage excellent speednya gagal ya aduh nggak sakit ternyata cok oke untung untung aja untung aja cok braviary hmm mending lead sheet atau kita lead sheet dulu deh coba ya mencoba peruntungan guys mencoba peruntungan oke hmm ngebuff lagi dia confusion please pusing dong please pusing sekali lagi oke udah maksimal ya udah maksimal karena dia flying kita bisa pake astral barrage oh iya not effective ya oh nggak 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 bisa 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 oke dia udah kena poison juga eeeh draining kit eeeh waduh waduh aku dikasih lead sheet juga dong eeeh training kit eeeh eeeh empoleon astral barrage eeeh 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 astral barrage aduh masalahnya speed ku cuman seribuan doang berarti speed mereka di atas seribu ya oke untung super efektif co untung super efektif nice jadi kita bisa ngeheal eeeh trot co mati dong kali rex ku malah yang mati co eeeh eeeh extreme speed waduh nggak berasa co udah ini cuman bisa dragon dance dulu nih eeeh hmm sakit nyoo sakit nyoo eeeh kita kasih aduh aku kira speed ku lebih kenceng co gila 5 kali langsung mati pin misil udah aku nggak punya pokemon yang ini lagi nih gila 1 kali doang dia rock ya ini mati gara-gara poison doang oh psychic masih bisa psychic nah 1 pokemon lagi scaptile dia grass lagi dia grass lagi dia grass lagi oke ini yang ngebantu si poisonnya udah kayaknya aku cuman bisa 5 kali doang deh setiap ini harus ngeheal setiap ini harus ngeheal yang purple nya aku nggak kuat co kayaknya beneran deh aku harus ngebuil si gengar deh oke oke ini udah mati berapa eeeh 4 pokemon ku mati cok ntar kita coba jangan ngeheal dulu ya kita coba sampai pokemon kita abis cok kita coba sampai pokemon kita abis kita abisin yang aduh oren purple purple oren baru red ya ini purple lagi nih oke kita hajar sarina toxic spike wih confusion nggak ini ya eee wah nggak bisa co ejek button nih kayak gimana ya ini udah jelas nggak bisa ya eee karena nggak bisa di spore dia grass co nggak bisa di spore mana aku sleepnya cuman bawa 1 ini kesalahan sih kalian harus bawa sleep powder kalo nggak hypnosis ya pokemon yang punya sleep powder hypnosis eee spore terus abis itu kalian juga harus bawa yang punya licit ya eee giga drain itu juga boleh sih tapi lebih enak licit ya terus sama yang bisa buff dragon dance sword dance terserah intinya dari 3 eee 3 pokemon itu cok aku ngeliat orang rata-rata pada makainya itu cuman kayak eee 2 pokemon doang itu dia bisa ngabisin beberapa trainer 2 pokemon doang cok kalian kalo udah punya mega gyarados gitu itu harusnya enak kok pake mega gyarados sama satu lagi pake si eee pokemon grace itu siapa sih yang bisa ini pokoknya yang bisa sleep powder lah yang speednya tinggi ini butterfree ya fenomod kek nah eject button nih baru eject button kita fight si tot scroll aduh kenapa aku spor lupa aku coy harusnya aku langsung pake eee kalirex tadi ya kenapa aku ke ini cok kenapa aku ke tot scroll ya harusnya aku ke kalirex ini emang aku cuman bisa ngebunuh 3 trainer doang legit ah legit gak bisa karena dia grace ya berarti ya oke oke kita coba nasty nasty pot dulu sampe mentok eee draining kiss buat ngeheal wah draining kissnya beneran gak ini aduh sakit banget lagi cok astral beres dulu gak mati lagi cok hmm udah deh ini aku meninggal cok jelas ya udah jelas kita meninggal lagi oke lifstorm nurunin es peteknya ya jadi dia bakalan turun terus kita aman cok lagian sarina tuh perasaanku dia P attack deh ya kenapa dia pake move SP attack oke nice sarinanya mati hauluka kita coba pake outrage ya wow sakit sakit bang sakit bang sakit banget bang nice gitu kek kena poison kek nice gak mati kita masih bisa ruse semoga aja kita gak mati cok hmm kesel banget dragnet kalo udah ini kalo trash kayaknya outrage itu harus kita ganti deh pake apa ya dragnet itu harus diganti ganti outrage nya cok kita ngebah wajah dia bakal mati poison kok oke crunch trick ala speed ku kalah nah trick entel aja ganti yang lain kena poison juga dong gak kena dong wah kalo kalian punya apa namanya kayak steel rock itu juga bakal ngebantu banget ya kayaknya ya wah wah gila langsung meninggal lah aku tapi kalo kalian bawa pokemon yang lagi di buff minggu ini tuh sumpah enak bawa ini tiranitar ku gak aku build sama sekali malah dia bisa tebel dong cuman gara-gara ada darknya doang semoga semoga minggu depan tuh flying gitu cok aku pengen nyoba ngelarin proofing battle soalnya oke mati udah tinggal sini doang oke recover aja cuman setengahnya ya oke 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 nice mati gara-gara sandstorm ya udah abis dan dia gak kena poison lagi ya gak kena toxic spike-nya bahkan nge-kill satu ya gak bisa cok harus nge-heal lagi nih udah ini tolol aku gak ngerti si line up yang paling bagus apa aku gak tau ya tapi yang pasti skillnya itu tadi yang aku bilang tutorialnya itu udah paling bener cok pokoknya sleep, leechit, sama buff sleep-nya itu bisa pake sleep powder, bisa pake hypnosis, bisa pake spore terus untuk leechit-nya ya pake leechit ya terus abis itu leechit-nya itu buat nge-buff pokemon yang bisa buff jadi setelah kalian leechit langsung ganti ke pokemon yang bisa nge-buff pokemon yang bisa di-buff mega gyarados lah kali rex si dragon-dragonan juga bisa ya pake dragon dance oke itu ya cok ya semoga kalian beruntung cok dan bisa ngelarin semuanya aku masih kayak terlihat mustahil untuk aku cok ya karena selain dari 3 skill tadi pokemonnya bebas ya mau pake apapun skillnya itu tadi kalian harus juga pokemonnya yang high speed ya yang tinggi speednya kalau bisa di atas 1000 ya di atas 1100 lah itu harusnya bisa lebih kencang daripada proofing battle yang level 90 ini cok oke itu dulu ya aku cukupin video sampai sini kalau kalian suka dengan video klik like share kalau kalian suka dengan gaming seperti ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you next video, salam opos gaming, bye